Ya, 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 Whatsapp Parfum People dari Sampang sampai Merauke, Indonesia Itu Satu Kembali bersama saya, Irwan Milan Jadi saya akan membahas sedikit, mereview sedikit tentang merek Larif Parfum merek Larif yang terkenal dengan kemampuannya dalam meniru dan mencloning aroma parfum mahal Jadi memang merek ini dengan begitu banyak variannya, banyak banget tipenya Dan rata-rata meniru parfum mahal Jadi harga parfum aslinya mungkin sejuta Jadi di Larif hanya Rp250.000 ke bawah bahkan Masih bisa lebih murah lagi Jadi seperti Dior Fahrenheit, Bulgari Omniametis, dan One Million Lucky semua ditiru Banyak sekali Dior Savage semua ditiru Dan kalian bila ingin mencobanya boleh dengan harga murah Tapi tentu saja kelemahannya adalah keawetannya yang sangat kurang Tapi buat coba-coba tentu boleh juga Saya rekomendasikan Karena parfum ini aman Dan memang Larif ini merek Perancis Jadi bukan merek abal-abal Seperti apa? Tonton terus Boom Baby Let's go! Yo yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik Tolong bantu subscribe channel aku ya Karena subscribe itu gratis Terima kasih Britney Spears Fantasy Ini Britney Spears Ini sekitar Rp600.000-Rp500.000-Rp600.000 Ada penirunya Larif Emotion Woman Nah kalian bisa melihat kesamanya ya Ini Larif cuma Rp250.000 Ini Rp600.000 Nah lihat bisa kesamanya Walaupun tidak mirip banget Tapi Kardusnya tetap dalam satu Tipe yang sama ya Wanginya persis mirip Bedanya hanya ketahanannya aja ya Ini kita lihat Ini yang pertama Britney dengan Larif Emotion ya Hajar bleh Dolce & Gabana Light Blue ya Ini mahal Sejutaan Light Blue Dolce & Gabana Dolce Ditiru oleh Dona Larif Woman Wanginya mirip Mirip banget Ini sejutaan Ini Rp250.000 Kalau mau cari Jadi orang gak bisa bedain banget Karena ini mirip Dona Larif Dengan Dolce & Gabana Makanya namanya juga mirip Dona Dolce Sama-sama cewek Itu yang dia tiru Lalu ada Larif In Dia meniru siapa? Giorgio Armani Ini si Ini sejutaan lebih Ini sejutaan lebih Sejutaan seratusan Ini Rp250.000 Wanginya mirip Dan kalian bisa lihat Si In Mirip ya Namanya juga mirip Ini Oke guys Next Kita punya apa? Lady Million Pako Raban Ini yang bentuknya Gold ya Emas Bentuknya ini pendek Ditiri oleh Larif Cash Rp250.000 Ini Rp900.000 Rp250.000 Wanginya mirip Wanginya benar mirip Ini Jadi orang mau gaya Tapi murah Beli ini Lady Million Dengan Larif Cash Bisa dikatet ya Buat referensi Lezat sekali Mama Mia Mantap Pak Nyus Dior Fahrenheit Rp1.300.000 Ditiri oleh Heat Fire Man Rp250.000 Rp300.000 Sampai Rp250.000 Kalian bisa lihat Alur yang sama Dalam bukusnya Merah-hitam Merah-hitam Mendominasi Ini Heat Fire Man Apa Kardo ini Botolnya Wanginya mirip Rp1.300.000 Rp250.000 Anda beli yang ini Kalau lagi kecekak Lagi bokeh Nih Jangan sampai Lolos Mau gaya Depan cewek Beli yang mahal Beli yang murah Ini lebih parah Lady Larif Touchwoman Meniru siapa Black Opium Black Opium Yves Lauren Ini Black Opium Rp1.500.000 Ini Larif Rp250.000 Saja Wanginya mirip Manis Sweet Enak Semua cewek Yang saya kasih ini Setelah saya bilang Niru ini Pasti beli Jadi Black Opium Ditiru oleh Larif Touch Pasti beli Nih Semua cewek Ini ingetin Larif Touchwoman Buat Mau pakai Efes Lauren Black Opium Kemahalan Beli yang itu Terakhir Number one channel Terlalu mirip Karena channel Agak sulit Ditiru Tapi Setidaknya Kalian bisa bergaya Bagi yang masih Pengen bergaya Dengan harga murah Nih Number one channel Ditiru oleh Larif Sampai 250.000 Dengan 3 jutaan Sebuah perbandingan Mantap betul Boss Q Oke guys Itu dia Sekian dulu Review singkat saya Tentang merek Larif Merek yang murah Meriah Tapi aromanya Mahal dan mewah Jadi kalian bisa Coba-coba Kalau ingin tahu Aromanya seperti apa Bisa beli Merek Larif Untuk Daripada langsung Membeli yang mahal Mungkin tidak cocok Jadi yang mubazir Bisa beli yang Merek Larif Walaupun Kawetannya kurang Seperti saya bilang Tekankan sekali lagi Ada harga Ada barang Jadi kalau mau yang Langsung yang mahal Bisa Tapi kalau ingin Yang coba-coba Bisa merek Larif Untuk sekedar iseng Karena harganya juga Tidak terlalu mahal Oke terima kasih Tonton Terima kasih